Hai teman-teman ya di video kita akan kita main King Legacy karena ya gua akhirnya sudah mendapatkan light v2 atau light awaken ya awaken pika-pika teman-teman ya dan untuk light awaken-nya ya bisa dibilang susah-susah gampang yang susah paling paling susah udah pasti ngumpulin gamenya ya karena kalian butuh 750 teman-teman ya ini ini video waktu gua lagi mau mencoba untuk nge-evolve si light awaken ini kalian bisa lihat tuh harganya ya ya segitu memang memang mahal teman-teman ya but ya menurut gua cukup worth it sih terutama di bagian terbangnya speed of lightnya teman-teman ya gila nih speed of lightnya kan bisa lihat tuh ini udah kenceng parah dan kalian bener-bener bisa belok-belok kayak gini enak banget teman-teman ya tuh dan kalian bener-bener bebas nggak kayak light sebelumnya lihat sebelumnya kalian cuman kayak satu arah gitu doang kan sekarang kalian bener-bener bebas nerbanginnya dan itu kenceng banget ini paling cepat sih semua devil fruit yang bisa terbang paling cepat si pika-pika ini teman-teman yang speed of light yang v2 teman-teman ya ini paling cepat udah nggak ada lagi yang lebih cepet lebih cepet daripada ini pak Phoenix kalah Dragon udah pasti kalah magma kalah pak ini ini udah the best ini terbang ini teman-teman ya jadi kalau kalian kalian nyari devil fruit untuk khusus buat 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 transport transportnya pindah-pindah pulau atau mungkin kalian hunting Hydra atau hunting Seabies atau hunting Gossip nah kalian pakai ini ini udah paling enak enak banget kenceng banget speed of light dan dia lihat cepat banget nggak sih cooldownnya cepat banget Pak jadi kalian mau tunggu di atas di atas lagi lawan Hydra nih kalian di atas lalu kalian pakai misalkan pedang ini lagi tuh racing pinik kan bisa tunggu aja di atas kalian tinggal keker bentar kalian pencet ini kan bisa terbang lagi tuh jadi enak banget teman-teman ya kalau menurut biar ya Lumir namanya keren banget anjir Lumiere Day Justice anjay kita langsung aja mencoba kita langsung aja mencoba untuk Lumiere Day Justice teman-teman ya kalian bisa lihat dia tuh kayak pakai sniper gitu cuy jadi kayak sniper ngep-ngep gitu ya Sniper ngep-ngep dan dia bisa ditahan lama banget dan kita lihat damagenya berapa kita lihat ya 10.000 Pak itu kalau ditahan lama banget teman-teman ya by the way tadi barusan gue kayaknya nggak lepas deh itu dia lepas sendiri deh ya kayaknya dia lepas sendiri saking lamanya ya teman-teman ya tapi kalau kalian mau sekalian kalau kalian mau cepet bisa sih ini kita kita lihat tembak dari sini bisa nggak kita coba Lumiere Day Justice bisa teman-teman ya sesuai ya namanya kan dia bentuknya kayak sniper ya dari jauh pun bisa Pak nih buat kalian mau mau apa farming farming apa pos gitu dari sini mungkin bisa nih oke ternyata ada jaraknya juga ya walaupun enggak terlalu enggak terlalu jauh teman-teman ya tapi lumayan dari sini kayaknya bisa nih kita coba dari sini kayaknya tadi gua nggak kenal deh nah segitu itu kena ya teman-teman ya gila itu jauh banget sih itu jauh banget dan lihat musuhnya nggak ke agro sama sekali yang artinya bisa farming kayak bos kayak begini nih kalian bisa kalian tembak aja gitu kan dari dari sini nih dari dari aduh atensi gua nah dari sini langsung nah kalian tembaknya kayak gini tembak kayak gini kita coba nyampe apa enggak ya ini ada heftinya kita coba oh nggak kena ya mesti aku deket ya ya mungkin dari sini lah mungkin dari sini itu bisa cuman ya ya demiknya cuma 10.000 temen-temen ya kurang kurang 10.000 Oke kita langsung ke skill selanjutnya chaos beam temen-temennya ini ini nih ini skill parah Pak sakit banget ini tuh tembak dulu udah dulu dulu ini sakit banget kita coba aja ya chaos terlihat dari agak jauh nih bim-bim-bim-bim 13.000 temen-temen ya langsung setengah darah tuh gila nggak sih sakit banget ya sih udah yang ini hampir 10.000an itu beda yang lumiernya sih kalau kalian enggak cas cuma 8.000 temen-temen ya wuuh alright kita pake kayak chaos beam lagi wuuh gila chaos beam ini enak banget tuh jauh lagi Pak semua skillnya jauh Pak udah kayak sniper anjir nih pika-pika semua skillnya jarak jauh temen-temen ya kita langsung aja dari atas jat gila kayak kamehameha anjir kalau dilihat-lihat ya udah kayak kamehameha dan itu itu ini skill yang paling gue suka sih by the way chaos beam tuh kamehameha anjir friend buat anjir sumpah demiknya ya segitu itu by the way status gue udah mentok ya 4500 jadi emang udah emang segitu sih dan gue inventory nya yang gue pake itu dragon necklace jadi nambahin 10% fruit damage alright kita lanjut ke skill selanjutnya yaitu God anger temen-temen ya God anger dimana ini juga sama dari jarak jauh juga kalian bisa tahan aja lalu kalian lepas jadi kayak teleport gitu sih juar kayak gitu ya demiknya 8000 ini bagus banget buat kalian pake misalkan lawan si king itu kalian bisa kabur buat ke atas juga soal temen-temen ya kita coba kabur ke atas pake God anger sudah bisa tuh temen-temen ya kalian bisa langsung kabur ke atas ini enak banget sih ini buat-buat kaburnya sih God anger sebenernya sih tapi tapi kalau misalkan kalian pvp pun ini bisa dipake untuk untuk memulai combo kalian ya jadi kalau misalkan kalian God anger kayak gini gitu gue kesitu gue kesitu langsung misalkan gue chaos beam gitu kayak gitu bisa ya atau kalian langsung rat of God sekalian langsung ulti atau mungkin kalian dengan lumir di jasih mungkin kali saibam gitu ya cek temen banget gue semua pika-pika video ini ini satu-satunya deh udah gue ikan yang gue suka ya magma juga gue suka tapi ini kayaknya etnik ini kayaknya favorit gue sih karena terbangnya kenceng banget pak dan obat terbangnya aja oke lanjut kita ke skill selanjutnya yaitu adalah the wrath of God temen-temen ya wrath of God temen-temen kita langsung aja coya jadi wrath of God ini mirip pika-pika kayak di blokso temen-temen ya Iya ya sakani nomagatama apa dinamanya jadi ya begini Oh my God the damage udah sama kayak chaos beam aja jadi satu-satu skill tuh dengan 13.000 ini 13.000 ini 8000-an ini 8000-an buh gila sih sakit banget udah padanya cooldownnya udah bisa gue pakai lagi kok oke nggak sih sakit banget ya sih sakit banget sih kalau nggak kena semua kayak gitu karena semua jadi kayak gitu temen-temen ya usahain kena semua sih apalagi kalau misalkan lawannya gede kayak sibis atau kayak ini si hefty-hefty ini ini pasti kena semua nih kita coba aja temen-temen ya kita nyalain dong lagi di mana coba udah meninggoy dia waduh cepet banget matinya buset dah ada ada lagi langsung aja waduh gede-hede kena semua pak buset mati anjir tempat lu orang gimana dah ngekil pake apaan anjir puset dah Oh ada eksploriter seperti ini oh oh no I don't know langsung aja X hilang anjir langsung ilang Pak imagine yaudahlah Oh ya by the way buat kalian ngedapetin si pika-pika ini karena kalian butuh ini juga ya kalian butuh inventory yang namanya lucidus kod dimana ini kalian bisa dapetin ya ya kalian ya namanya aja lucidus kod ya ngelawan lucidus ya temen-temen ya di sini ya jadi kalian ke sini ke tempatnya yang paling Marineford yang baru kalian spawn aja tuh si lucid nih ada lucidusnya nih kita coba aja lawan dah langsung aja waduh gila sakit banget buset pak ga tingger kita bim jangan lupa bim bim momen gue sakit banget Pak ini ini juga tuh ya enak banget ya sih ikan temen-temen buat kalian sih enak banget ya sih baiknya dia enggak sih keren nggak sih cepet banget ya cepet kan ya anjir Oke ya itu dia teman-teman untuk cara ngedapetin pika-pika baru sekarang kan gua belum nge-unlock Ken V2 ya misalnya tuh ya Ken gua masih Ken V1 jadi sekarang kita akan coba juga untuk ngelawan bosnya temen-temen ya bosnya harusnya ada di atasnya nih jadi kita ngomong aja sama orang sini kita sekaligus temen-temen ya ngomong sama si Uncle apa gitu namanya Ranger Uncle lah namanya sama kayak gue Ranger Uncle juga namanya oke lawan beda untuk ngelawan dia kan mesti V2 dulu yang Ken busho aku kalian ya Ken busho aku lagi busho haki maksudnya yang ini yang ini kalian mesti kalian mesti V2 dulu sampai udah warnanya ya baru kan bisa ngelawan dia Oke langsung aja coba lawannya buset buset 5000 ini by the way keos bing agak nahan temen-temen lihat ya dia kayak ada kuat banget masih tetap-tetap lebih sakit ini temen-temen ya tetap lebih sakit pinik banget Oh my Lord habis loh kuat banget ini pak buset gua buat apa enggak ngelawannya ya Oh sih nggak kuat sih ini nggak kuat sih gila lihat darah cuma segitu Pak lima ribu Pak darah itu levelnya anjir apakah apakah kita ngulang lagi mari kita lihat ya temen-temen ya apakah kita ngulang lagi tenang aja gitu terbangnya kenceng nih kita bisa langsung nyampe lagi kesana jadi nggak usah takut dari harusnya harusnya nge-nge-nge sih yang dari kan kita bisa langsung aja coba lagi temen-temen ya tembok dulu pakai haki langsung aja keos bingk keos bingk momen langsung aja enak banget nih keos bingk doang temen-temen ya gua lepas imagine keos bingk keos bingk keos bingk pergi ke sana bentar gua langsung temen-temen ya fokus dulu fokus buset nih agak-agak ngebak apa gimana sih musuhnya dia kayak nggak mau nyerang gua cuy kalau misalkan gua dari agak jauh gitu ya nih gua dari agak jauh gua bim aja kena DM juga kita sama sekali tuh lihat dari senjata semuanya temen-temen ya enak banget ya sih lawan bossnya ini dia temen-temen ya ke enakan dari pika-pika kalian nggak nggak agro ngang-ngang-ngang-ngang-ngang apa musuhnya nggak akan agung kalian bisa bebas temen-temen gila sih DMK tembak teman-temen nggak tahu dimana anjir dari lu mati dari literally mati jauh pakai pika-pika doang anjir tuh stranger along stranger uncle feeling satisfying satisfies udah deh gampang deh kita sungai ngomong sama dia kita bayar 45 pusat 45 juta mau banget anjir oke observation V2 anjay oke sekarang udah bisa udah bisa ngeliat inventory orang sih harusnya kita bisa udah bisa tuh udah bisa temen-temen ya kita udah bisa ngeliat inventory orang temen-temen bisa lihat tuh kita bisa lihat dia pakai apa aja aku pakai pika nggak semuanya pakai pakai pika pakai gaji Kenapa semua orang pada pakai pika karena memang pika enak banget temen-temen gue sangat rekomen sih pika gue sangat rekomen untuk kalian awakenin karena berbagus Pak bagus sumpah terbang enak banget kenceng sakit semuanya 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 serangan jauh kalian mau lawan boss gampang mau AFK juga mungkin bisa temen-temen ya saya kayaknya itu aja untuk video kita kalian thank you buat kalian semua yang menonton dari rumah akhir like jangan suka dislike kalau nggak suka subscribe mau nggak suka kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye ciao